Harga gula pasir tak lagi semanis rasanya. Di pasar Selipi, Palmera, Jakarta Barat, gula pasir dijual seharga Rp18.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga normal pedagang menjual seharga Rp14.500 per kilogramnya. Kenaikan tersebut berlangsung secara bertahap. Tipakannya, selalu ada kenaikan harga gula pasir. Menurut para pedagang, cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga pasokan pun berkurang. Dimana kondisi tersebut membuat omset para pedagang menurun drastis hingga 40%. Dari harga normal sebelum naik itu per kilonya sekitar Rp14.500 ya buat harga jual. Itu sebelum ada kenaikan, terus setiap pekan itu naik terus tuh. Hampir dua bulan terakhir ini. Setiap pekan naik, naik, naik. Sekarang di harga Rp18.000 per kilo. Untuk penjualan sendiri gimana? Untuk penjualan sih... Daya beli? Daya beli ya agak menurun sih. Terhadap menurun. Ada floren yang omset? Kalau buat di omset, kalau buat gula ya. Saya sebagai pembeli sangat mengeluh sekali karena harga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Harapan seperti apa sih Pak? Harapan supaya harga gula itu turun buat kita sebagai konsumen. Konsumen juga mengharapkan bahwa semua harga gula itu turun. Di sisi lain, para konsumen juga keberatan dengan kondisi naiknya harga gula pasir. Pasalnya, pembeli harus mengocek kantong lebih dalam untuk dapat membeli gula pasir yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Tak hanya gula pasir, kenaikan harga juga dialami komoditi pangan lainnya. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menestabilkan kembali harga-harga bahan pokok di pasaran. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.